Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damatkat ini akan segera tercapai Amin Oke langsung saja ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini Sekarang saya akan mengulas mengenai Dari cara melakukan pembayaran angsuran kredit dari pinjaman CT Trust Olimpindo Multifinant Melalui dari aplikasi Mbanking BC Ataupun pembayaran menggunakan BCA Mobile Nah jadi buat teman-teman Yang mungkin kalian masih kembali untuk cara mengecek Dan melakukan pembayaran dari tagihan angsuran CT Trust Olimpindo Multifinant Melalui rekening dari Mbanking BCA Waktu step dan caranya seperti ini Silahkan kalian tinggal masuk terlebih dahulu Ke dalam aplikasinya Kemudian sampai di halaman ini Pilih saja langsung ke menu M-Transfer di atas Oke disini silahkan kalian tinggal input saja 6 digit Alphanum seperti biasa Kemudian melanjutkan dengan memilih ke menu login Oke kita dalekan ke halaman dari beranda aplikasi M-BJ atau M-BJ Mobile Sampai di halaman ini Kalian tinggal pilih saja ke menu bagian M-Transfer Diklik sekali Kemudian dilanjutkan memilih ke menu BCA Virtual Akun Ya klik sekali Kemudian klik di bagian input nomor virtual akun di atas Klik sekali Kemudian input nomor virtual akun Untuk cara penginputannya seperti ini Sampai di halaman ini Silahkan kalian tinggal di ketikan terlebih dahulu Untuk nomor perusahaan dari Cetras Olimpindo Multifinant Yaitu untuk nomornya adalah 75201 Ya 75201 Ini untuk nomor perusahaan dari Cetras Olimpindo Multifinant Disambung dengan 10 digit nomor rekening kalian ya Ataupun nomor pelanggan kalian 10 digitnya Ya ditambah nomornya Kita akan input terlebih dahulu Selanjutnya ditambahkan 3 digit terakhir nomor pin ya 3 digit pin kalian Yang lebih nanti hasilnya seperti ini ya Untuk nomor dari pembayaran Ataupun nomor kode perusahaannya 75201 Ditambah nomor rekening 10 digit Ataupun nomor pembayaran Nomor kontrak kalian Selanjutnya ditambahkan dengan nomor pin 3 digitnya di belakang Kemudian selanjutnya disini setelah kita mengisinya Bisa kalian pilih ke menu simpan ke daftar transfer Jadi supaya setelah kalian melakukan pembayarannya Tinggal pilih di bagian menu daftar transfer disini Ya di bagian sini nanti akan ada muncul keseluruhan Dari informasi ataupun riwayat yang sebelumnya sudah kalian Lakukan transaksi menggunakan BCI virtual akun Ya kita akan input terlebih dahulu Ya disini sudah muncul ya Untuk virtual akun J-Trust Olimpindo Multifinant Kemudian sampai di halaman ini Silahkan kalian tinggal dipilih saja ke menu OK Kemudian pilih send di pojok kanan atas Ya seperti ini Dan kita akan menunggu Oke disini sudah muncul ya Dari M-Transher Dengan nomor virtual akunnya Disini sudah dikembungkan Kemudian ada informasi juga dari Olimpindo Ataupun J-Trust Olimpindo Multifinant Dan disini terhadap juga atas nama dari pemilik kredit angsurannya Pastikan ini adalah nama yang kita maksud untuk melakukan pembayaran Dan disini ada total tagihannya ada 2.638.500 rupiah Dengan total tagihannya sama Dan disini kita melihat ada nomor kendaraannya juga Pastikan ini sesuai ya nomor kendaraan yang kita miliki Dan minimal pembayarannya disini Kalian boleh melakukan pembayarannya 2.638.500 Artinya ini tidak ada denda sama sekali Dan belum masuk jatuh tempo Jadi kalian biasakan melakukan pembayaran Di tanggal berapa ya untuk jatuh temponya Dan ini tidak memiliki bunga sama sekali Selanjutnya jika tentu ini melakukan pembayarannya Pastikan kalian memiliki saldo dari rekening pecah Untuk melakukan pembayaran dari angsuran pinjaman C-Trust Olimpindo Multifinant Pilih ke menu OK Kemudian disini kalian tinggal inputkan kembali Nominalnya yaitu 2.638 Sama ya Inputkan sama 2.638.500 Ya seperti ini 2.638.500 Kemudian lanjutkan dengan memilih OK Ya disini sudah tertera juga Ada nominal transfernya Ya sama Pastikan disini terlebih dahulu Dipastikan ya Jangan buru-buru Kita langsung pilih OK Kemudian masukkan jatuh pin Dari embanking pecah yang kalian miliki Dan begitu untuk cara mengecek tagihan Ataupun melakukan pembayaran Dari angsuran C-Trust Olimpindo Multifinant Melalui dari aplikasi embanking pecah Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!